SAT nya berapa nih Pak Indra? mepet-mepet di 1900 apa sih itu kematian? apa sih yang terjadi setelah kematian? jadi ini mungkin konspirasi ya gajinya denger-denger sampai ini ya 50 juta plus plus ya nah untuk teman-teman sahabat postcard nanti jangan lupa untuk like, komen, dan share konten ini ya karena ada sesuatu yang spesial di konten postcard yang kali ini dari live dari Pak Indra akan memberikan giveaway 5 bingkisan dari live ini ini luar biasa banget ini isinya nanti akan dikasih bocorannya spill sama Pak Indra nih jalan-jalan ke Pulau Bali takut tidak lupa beli berkat duit dari Cuan takut balik lagi di postcard podcast Oscar Darmawan halo para sahabat postcard hari ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah spesial hari ini kita akan membahas token komoditas berbasis aset fisik yang pertama di Indonesia token ini luar biasa banget dia basis dari properti basis dari emas basis dari perak nah kita mau ulas nih hari ini kan selama ini ditanya-tanya sama orang nih ada gak sih token blockchain yang punya komoditas fisik sebagai andel lainnya gak cuma berdasarkan demand dan supply makanya hari ini kita undang pakarnya yang membuat token ini dan ini yang pertama loh di Indonesia selamat datang Pak Indra Darmawan terima kasih sobat postcard dan Pak Oscar atas undangannya jadi saya bisa hadir di sini buat yang heran kenapa namanya sama ya memang karena dia ini adik saya sih jadi beberapa disclaimer nih karena saya gak bisa tanya tahu dalam kalau saya tanya tahu dalam nanti terbongkar semua kembar Pak ya kembar mukanya sama umurnya juga sama Pak Indra thank you banget sudah join Pak Indra tapi boleh cerita gak nih buat teman sahabat-sahabat postcard disini sebenarnya Pak Indra ini pendidikannya dimana sih oke ya mungkin saya sudah tahu kan boleh dong di spill spill gitu boleh kenapa saya bilang kalau di keluarga kita nih Pak Indra lebih pinter dari saya gitu oh enggak enggak kalau itu enggak jadi ya thank you Pak Oscar untuk sobat postcard mungkin saya jelaskan sedikit ya jadi kita ini kan memang lahir dan besar di Semarang jadi kita sekolah di Semarang tapi kita kuliahnya di Singapur jadi sama mungkin dengan Pak Oscar saya juga kuliah di Singapur jadi dari situ saya kebetulan sekali beruntung bisa kuliah sambil kerja sambil magang, sambil part time nah itu disini sedikit nih kalau dulu saya kuliah di Singapur kan saya kuliahnya diplomanya ya saya dapetnya sekolah yang kurang bagus nah Pak Indra ini dapet SMU-nya sekolah negerinya gitu ini keluarga saya akan terat sama Pak Indra ini tapi enggak mulus loh perjuangan studinya Pak Indra ini enggak mulus karena kalau saya ingat-ingat balik Pak Indra sempat berhenti sekolah ya? selama setahun iya jadi bukan berhenti sekolah sih cuman dipaksa berhenti jadi memang saya punya keinginan jadi saya punya keinginan untuk sekolah di tempat tertentu cuman waktu itu setelah lulus SMA itu saya tidak diterima jadi saya sudah apply beberapa sekolah yang saya mau tapi enggak diterima dan kebetulan memang orang tua dan keluarga sudah ngomong apakah kamu enggak mau coba sekolah yang lain gitu ya tapi saya ya namanya keras kepala ya saya tetap belajar lagi supaya saya sampai keterima hingga saya akhirnya harus mundur setahun ya kuliahnya dari SMA sampai kuliah itu saya mundur setahun untuk belajar hingga akhirnya bukan untuk gemolan ya dua-duanya jadi ya saya akhirnya bisa sampai keterima dan itu dapat opik jembat beasiswa dari pemerintah Singapura ya? iya ada mereka memang kalau Singapura itu kan kalau negara-negara maju ya mereka sangat menghargai pendidikan sama seperti orang tua juga ya orang tua kita mau seperti apapun pendidikan nomor satu karena menurut mereka kan pendidikan adalah sesuatu yang enggak bisa diambil enggak bisa dihilangkan gitu ya jadi itu harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan juga yang diapresiasi oleh negara-negara maju seperti Singapura yang sangat peduli pada pendidikan boleh? kita kasih bocoran dikit nggak? kan itu lulusnya dari tes GMAT ya enggak salah ya? SAT SAT ya? SAT SAT nya berapa nih? jadi saya mepet-mepet di 1900 jadi memang karena standarnya memang harus gitu untuk masuk jadi buat teman-teman yang enggak tahu nih kalau kita sudah bicara standar Inggris ya Inggris itu ada yang namanya tes IELTS sama tes TOEFL kan kalau itu tes bahasa Inggrisnya aja kalau SAT itu digabung dengan tes matematikanya nah matematika dengan bahasa Inggris dan bahasa Inggris dalam berbahasa kalau di total nanti skornya harus mencapai skor tertentu gitu dan 1900 skor yang menurut saya luar biasa banget itu alasan kenapa saya nggak ngambil SAT karena kalau saya ngambil SAT skor saya nggak dapat 1400 gitu terus kemudian waktu itu kuliah di SMU ya? Singapura Management University betul itu kan sekolah kalau di Singapura tiga sekolah terbaik kan NUS, NTU dan SMU 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 ini sekolah yang ngambil jurusan apa? jadi SMU itu ada beberapa jurusan memang SMU itu salah satu yang paling muda ya kalau dibandingkan dua universitas tadi tapi mereka memang sangat berfokus pada bisnisnya jadi jurusan bisnisnya jurusan IT-nya pun ada sedikit bisnisnya nah disitu yang saya ambil saya mengambil IT dan bisnis karena memang kenapa IT dari dulu saya mungkin karena juga pengaruh dari Oskar juga ya main game terus segala macem jadi saya banyak berkutu pengaruhnya main game ya? bahkan bukan sampai main game sampai bongkar bongkar komputer ya bongkar komputer ya kita sempat bongkar komputer ya jadi kita dari umur tujuh tahun itu sudah main game ya jaman dulu itu Prince of Persia oh Prince of Persia jadi kita di SD itu sudah saya belajar dari Pak Oskar bongkar komputer segala macemnya dari situ ketertarikan saya pada IT dan memang beruntungnya memang perubahan zaman ini semuanya menuju ke IT ya termasuk yang akan kita bahas nanti ya oke terus kemudian boleh cerita sedikit tentang karirnya gimana kan gak langsung ke Indonesia ya seingat saya ya Pak Indra ini sempat berkari di Singapura betul ceritanya gimana setelah dulu sekolahnya kerjanya ya jadi kalau ini mungkin juga sedikit tips ya buat teman-teman sobat Oskar Tarmawan kalau yang mau kuliah di Singapura misalnya kalau mungkin di negara lain beda tapi kalau di Singapura hanya sekolah-sekolah negeri yang memperbolehkan bekerja sambil kuliah nah itu guys alasannya kenapa saya dulu gak boleh gak boleh kerja sambil kuliah kalau sekolah di Singapura kalau swasta seperti saya dulu gak boleh sambil kerja jadi terpaksa semangat-semangat dari online lanjutin Pak Indra tapi itu mungkin jadi suatu cerita yang menarik nanti mungkin di cerita lainnya ya tapi ini jadi bisa punya pemikiran-pemikiran yang menarik ya jadi ini Pak Oskar jadi caranya kita cari cuan online segala macemnya tapi kalau untuk kasus saya ini karena memang diperbolehkan jadi saya sempat bekerja jadi waiter di sebuah restoran seperti hot pot gitu ya jadi saya bawa kerja dari Sabtu jam 6 malam sampai jam 11 malam gitu tapi setelah itu saya juga magang di perusahaan-perusahaan yang berbasis komputer salah satunya di perusahaan konsultansi IT yang mengerjakan proyek-proyek government oke nah tapi di magang itu juga adalah salah satu kesempatan saya untuk bertemu Bitcoin menariknya begitu karena di tahun 2013 saya waktu itu magang di bank namanya Bank ING Bank Belanda disitu saya bertemu manager saya waktu itu saya masih kuliah ya manager itu manggil saya itu dia orang orang Ireland orang Irish ya dia manggil Indra kamu harus lihat ini deh waktu itu Bitcoin harganya di bawah 1 dollar dan saya belum begitu mengerti jadi harusnya saya beli yang banyak waktu itu tapi dia sudah melihat dia sudah tahu bahwa ini sesuatu yang luar biasa karena dia memang karirnya di bank ya di perbankan dia lihat wah Bitcoin ini waktu itu walaupun belum banyak implementasinya belum banyak yang pakai tapi sudah banyak orang yang paham seperti orang-orang ini ya jadi manager saya itu akhirnya pun dia keluar dari bank itu dan pindah ke XRP oh oke dia di Singapura sekarang dan tepat mungkin setahun setelah itu juga Pak Oscar mendirikan setahun atau dua tahun ya mendirikan Bitcoin Bitcoin ya jadi mungkin Pak Oscar juga salah satu yang pertama kali mengadopsi nah disitu saya juga mengerti bahwa ada nih dunia-dunia di luar yang sudah dibuat oleh sistem yang ada sekarang ya kalau kita sekarang tahunya perbankan tahunya mungkin mata uang rupiah dolar aset-asetnya juga aset-aset yang fisik tapi ternyata ada nih yang di luar sana gitu yang mungkin bisa digunakan untuk masyarakat yang lebih modern nantinya salah satunya ya blockchain ya nanti juga yang berbasis aset ini juga oke nah kalau dulu pengalaman waktu sekolah kan kalau nggak salah dulu asrama kan ya sempat asrama di SMU nah selama sekolah itu ada kejadian yang kira-kira berkesan dan mempengaruhi karirnya sampai sekarang nggak? kalau kita ngomong pengalaman hidup ya mungkin kalau saya boleh tarik lebih jauh jadi salah satu pengalaman hidup yang sangat mempengaruhi saya itu sebetulnya adalah meninggalnya ibu saya ibu kita ya jadi waktu umur 6 tahun saya 5 tahun bahkan ibu meninggal itu adalah suatu hal yang mengejutkan karena mungkin untuk orang-orang mereka beruntung mereka tahu oh ada namanya kematian cuman kematian ya seperti kematian cuman kalau anda merasakan langsung itu otak anda secara kerjanya berubah gitu ya jadi nantinya juga saya beranjak SD, SMP, SMA, bahkan sampai sekarang akhirnya kita jadi lebih pertama belajar juga apa sih itu kematian gitu apa sih yang terjadi setelah kematian gitu nah dari situ baru mulai masuk ilmu-ilmu pengetahuan agama, filosofi dan lain sebagainya itu mungkin panjang ceritanya ya cuman dengan adanya kesadaran bahwa ini loh ini akan terjadi pada semua orang gitu itu akan mengubah anda jadi anda langsung berpikir bahwa hidup anda cuman sekali anda harus melakukan apa yang anda rasa benar dan anda inginkan dan itu yang mengubah saya mengapa seperti yang Pak Oscar bilang saya setelah berkarir bekerja di industri IT selama beberapa tahun ya termasuk waktu saya kuliah di Singapura saya pulang ke Indonesia karena saya mempunyai keinginan dan pemikiran saya katakan tadi bahwa setelah ini mungkin saya nggak ada kesempatan lain atau ini mungkin adalah kesempatan terbaik saya waktu saya masih muda waktu saya bisa masih bisa menahan kesusahan yang lebih berat kalau sudah berkeluarga agak pita ya Pulai disipil ya Pak Indra waktu itu kan saya kerja di Singapura gajinya denger-denger sampai ini ya 50 juta plus-plus ya 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 waktu itu memang kalau Singapura kan bagus ya jadi mereka memang dari segi mata uangnya juga berpengaruh sekali jadi untuk fresh grade mungkin awalnya nggak segitu cuman memang banyak sekali teman-teman saya yang bahkan dari fresh grade atau dari magang itu sampai ke 100 juta rupiah dari magang saja tapi ya jadi setelah berproses ya memang bisa mencapai segitu gajinya wow tapi dari situ mau ninggalin gajinya itu kemudian mau kembali ke Indonesia ya kenapa sampai mau kembali ke Indonesia selain karena ngelihat itu opportunity buat kembali ke Indonesia lain sebagainya kenapa bisa senekat itu karena ini mungkin kan sudah ini ya sudah cukup nyaman ya di Singapura ya betul mungkin ini pertama tadi ya yang saya bilang ya dari mimpi awal saya saya ingat sekali itu waktu TK ya kamu waktu guda besar mau jadi apa guru tanya itu ke saya mau jadi apa saya nggak pernah mikir gitu ya jadi pilot jadi itu yang lain ngomong pilot dokter segala macam saya nggak tahu saya mau jadi kayak papa saya aja lah papa saya emang kerjanya apa nggak tahu akhirnya saya tanya papa kerjanya apa ternyata wira swasta waktu itu susah banget ngomong wira swasta tapi akhirnya ya wah ternyata memang ya nggak tahu mungkin tercap di otak saya jadi memang saya ingin memulai sesuatu dan waktu itu memang jamannya startup lagi hot banget ya apalagi dengan Facebook dengan cerita legenda dari Mark Zuckerberg segala macamnya itu salah satu yang memotivasi saya selain daripada tadi pemikiran bahwa wah saya masih muda ini adalah kesempatan saya untuk membuat sesuatu untuk mengambil risiko lebih gitu oke waktu itu bergerak di bidang startup ya boleh tahu nama startupnya? waktu itu kita bergerak di bidang startup kesehatan namanya doktersehat.com oke bisa dikatakan dokter sehat ini salah satu startup pertama di kesehatan di Indonesia paling awal paling awal ya sekarang tapi gimana masih jalan atau? dokter sehat sendiri itu pada puncaknya kita mencapai 30 juta pengguna per bulannya oke jadi memang visi misi kita awalnya adalah kita mau membantu orang-orang supaya mendapatkan edukasi akses kesehatan yang baik karena kalau bukan kita siapa lagi yang mau memperbaiki ya waktu itu kan belum ada informasi kesehatan seperti sekarang ya? iya kalau sekarang sangat bagus sekali bahkan dengan kementerian kesehatan yang sekarang sangat bagus sekali saya akui itu jadi waktu itu belum ada dan kita salah satu yang pertama nih kita buat lalu masuklah beberapa komputer lain oke tapi sering berjalan yang waktu kita melihat pasti ada prosesnya ya dan akhirnya sekarang ini terakhir melalui proses merger dan akuisisi bergabung dengan yang namanya farmaco 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 bergerak di bidang apa? farmaco adalah apotip online dan offline saya kan tinggal di Jakarta juga nih saya sempat lihat beberapa cabangnya ya waktu kemarin saya main ke Mall of Indonesia ya bener ya di MOI sebenarnya farmaco juga ada ya? betul jadi farmaco sendiri ada beberapa cabang dan kita memang fokusnya adalah membantu masyarakat-masyarakat supaya mendapatkan akses obat yang cepat, dekat, lengkap oke jadi sampai sekarang masih bergerak di bidang kesehatan ya? salah satu yang saya tekuni adalah kesehatan oke terus gimana nih ceritanya dari bidang kesehatan kok akhirnya kok teman-teman blockchain teman-teman kripto disini mengenal sosok Inder dan Mawan kan sebagai salah satu pelopor di bidang blockchain ya di Indonesia ya boleh cerita gimana ceritanya sampai akhirnya kecemplung akhirnya keblusuk lah ya jadi kalau pelopor saya nggak berani lah cuma pelopor masih banyak yang lebih itu ya jadi memang sebelum saya itu ada banyak sekali seperti berbagai proyek dari Indonesia lainnya ya mungkin yang sudah pernah masuk postcard ataupun yang akan masuk postcard tapi dari pengalaman saya itu pertama kali dari waktu saya magang mengenal Bitcoin lalu sepak terjang Bitcoin sepak terjang Pak Oscar saya lihat segala macamnya dan kita melihat bahwa ada suatu kekosongan kesempatan di industri atau di ekosistem blockchain ini dimana aset-aset digital itu sebetulnya bisa dimasukkan ke blockchain bisa merasakan manfaat-manfaat dari ekosistem blockchain dari situlah kita akhirnya lahir yang namanya live live gold live silver yang berbasis komoditas oke live sendiri kan live sendiri kan tapi ada token yang berbasiskan aset fisik ya betul komoditas fisik nah kalau tadi ada nama live gold live silver cara kerjanya gimana? boleh di situ di tangan? boleh oke jadi kita mentokonisasi aset-aset fisik oke jadi kalau yang sebelumnya kita mau beli emas ya kita ke toko emas mungkin stoknya habis dan mungkin kita punya uangnya sedikit kita nggak bisa beli mereka adanya minimal 1 gram atau 5 gram nah dengan live gold kita buat supaya orang-orang bisa membeli secara online oke 24 jam mereka bisa membeli hanya dengan minimal 10 ribu rupiah dan ini bedanya dengan blockchain-blockchain atau token yang lain bahwa kita dilandasi atau berbasiskan aset fisik oke jadi misalnya kalian sudah mengumpulkan atau mungkin kalian kurang puas dengan harga yang ditawarkan di pasar kalian bisa menarik dalam bentuk fisik gitu jadi kalau misalnya beli live gold beli 10 ribu dikumpul-kumpulin akhirnya jadi 1 gramnya 1 coin ya betul jadi 1 coinnya bisa dituker ya dituker emas fisik bisa jadi 1 gram itu kan 1 coin betul seperti kata pak oscar nanti kalian ada mekanismenya formulir aja sebetulnya kalian kirimkan live goldnya ke developer 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 akan mengirimkan emas bersertifikat SNI jadi emas yang bisa dijual di toko emas jadi kalau orang mau nabung emas kawin nih bisa pakai live gold ya betul sekali dan itu sudah kejadian sebetulnya ada beberapa ya ada beberapa pengguna-pengguna kita yang memang aktif nih mereka mengumpulkan dan menjual secara fisik karena dengan adanya fisik dan blockchain ya itu seperti 2 market ini liquidity-nya jadi 1 oke kalau disini kurang liquidity tinggal kesini kalau disini kurang tinggal ke satunya lagi ya live gold sendiri yang nuker emas fisiknya itu cuma cerita-cerita aja atau sudah banyak sih yang tuker? ya jadi kalau banyak sekali sebetulnya ya jadi kalau dari tahun 2022 kita itu sudah ada sekitar 3 kg 3 kg yang dituker? yang ditukarkan itu mereka sekali tuker 1 gram 1 gram 10 gram atau gimana? campur campur jadi ini saya spill nih saya spill khusus untuk sobat postcard ya cara bisa cuan gimana sih? jadi mungkin ini sudah ada beberapa member live gold yang memanfaatkan cara ini juga oke tapi saya spill supaya semua orang tahu oke jadi jadi yang banyak orang kurang paham ya mungkin di pasaran dimana live gold dijual salah satunya ya indodax.com indodax indodax tepuk tangan dong indodax hanya di indodax.com tepuk tangan lagi tepuk tangan lagi kalian bisa beli live gold itu karena harganya misalnya lagi di bawah nih misalnya beberapa sekarang lagi naik ya tapi beberapa minggu lalu beberapa bulan lalu harganya cuma 750 ribu per 1 gram? per 1 gram per 1 coin ya? per 1 coin jadi 150 ribu tinggal dibeli aja lalu tukarkan dengan emas fisik itu kan kalau dijual ke pasar kan langsung 900 ribu oh iya langsung profit ya? 850 ribu mungkin ya kenapa developernya nggak ngelakuin ya? sebenarnya developer bisa ngelakuin ya? bisa betul sekali tapi kita kan memang tujuan kita bukan mencari profit dari situ oke tujuan kita adalah pertama tadi mentekonisasi aset-aset fisik oke kita mau supaya lebih banyak member supaya lebih banyak mungkin penonton postcard yang nantinya juga akan cuan cuan tentunya dan juga akan mengadopsi ini karena kita mau mempelopori bagaimana sih blockchain ini bisa hybrid bisa bergabung dengan aset-aset fisik yang ada sekarang jadi kalau misalnya kita bicara harga token life ya token life gold itu sekitar 750 ribu kemarin sekarang bukan 800 ribu ya? iya 800 ribu nah ini kalau emas harga emas kan hampir 1 juta rupiah per 1 gram ya? per 1 gram jadi sebenarnya kita cuan hampir 200 ribu ya? betul kalau secara bentuk digitalnya ya? betul sekali kalau ditukerin setelah biaya lain sebagainya tetap cuan ya? betul sekali makanya itu kenapa ada 3 kg emas yang ditukarkan oke karena itu berarti ada 3 berarti ada ratusan orang yang sudah cuan sebetulnya dari sini oke wow itu sama halnya juga dengan silver 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 tadi mungkin kita belum bahas tapi intinya sama jadi 1 coin silver adalah 1 gram 1 coin life silver adalah 1 gram perak harganya sama mekanisme penukaran sama gitu oke perak ini kan salah satu komoditas fisik yang cukup menarik ya? karena kalau kita bicara perak standar dunia sebelum Isaac Newton ya sebelum Isaac Newton itu kan orang lebih prefer perak daripada emas setahu saya yang saya baca di histori dunia gitu jadi kalau kita bicara kerajaan Cina ataupun Eropa makanya kalau di film-film Viking selalu dikatakan silver bukan emas karena di zaman jaman Viking yang dicari orang itu perak emas itu nilainya nggak terlalu sebanding dibanding sama perak ya nah makanya menurut saya artinya life silver ini sangat menarik sih hmm kalau perak ada yang tukar nggak sih? kalau perak kalau kita bicara perak itu kan di Indonesia nggak terlalu populer ya karena sekarang sudah jamannya era after Isaac Newton Isaac Newton itu waktu dia di Inggris kan dia bangsawan ya dia mengatakan bahwa total emas kira-kira di bumi segini loh total perak kira-kira di bumi segini kemudian dia bikin perbandingan dengan cara kira-kira nggak bener-bener dengan cara perhitungan akurat bener ya tapi dasar itulah yang dipakai orang sampai sekarang membuat emas jadi lebih di idam-idamkan harganya juga lebih tinggi ya harganya lebih tinggi jauh jadi ini mungkin konspirasi ya mungkin ada soundtrack X-files itu kita bahas kapan-kapan itu kita bahas kapan-kapan cuma kalau life silver saya penasaran nih atau nggak sih yang tuker benernya tapi bener sekali kata Pak Oscar kalau mungkin karena Isaac Newton mungkin karena konspirasi tadi life silver atau perak dalam kehidupan sehari-hari kehidupan nyata itu memang tidak terlalu di secara harga tidak terlalu dihargai seperti emas ya karena harganya pun jauh sekali kalau misalnya 1 gram perak itu 13 ribu misalnya 1 gram emas sejuta jadi seribu kali lebih ya padahal perak itu dipakai untuk banyak industri ya jadi elektronik lain sebagainya lah banyak sekali saya yuskis perak kan lebih banyak kan? jauh makanya kita kalau mau menuh pampir kita pakai perak kalau kita menuh pampir kita pakai emas nggak bisa gitu betul-betul sekali makanya harusnya itu dong perak batangannya dibentuk kayak pisau gitu pasak gitu ya pasak gitu ya tapi dengan adanya persepsi masyarakat seperti itu karena kita masih konsumernya adalah publik secara umum ya masyarakat secara umum jadi perak sendiri walaupun banyak yang beli tapi mereka cuma simpen aja nih mereka belum mau banyak menukarkan ada yang menukarkan berapa ratus gram lah perak dalam beberapa waktu yang lalu cuman mereka masih fokus pada trading komoditas itu sendiri secara digital bukan secara fisik untuk sementara tapi kalau Lifesilver belinya dimana ya? Lifesilver beli di indodax.com indodax lagi guys tapi jangan lupa beli di indodax nah kalau Lifesilver itu kan juga beli di indodax ya sebenarnya indodax nah kalau kita sudah bicara silver emas itu kan tapi harganya tetep gimana pun nggak bisa dikatakan stabil ya karena kan sebagai save-even asset nah salah satu save-even asset yang orang banyak tertarik kalau di indonesia itu kan adalah property ya betul nah kalau life sendiri ada nggak sih bergerak ke property? ini yang paling menarik nih ini yang paling menarik karena life itu kan dalam prosesnya akhirnya sekarang ini adalah token yang berbasis komoditas tanah dan property oke jadi satu life itu kita hargai setara 100 ribu rupiah dalam fungsi untuk penukaran fisik oke jadi maksudnya kalau kalian nantinya punya seribu life misalnya jadi kan jadi kita nilainya seribu kali seratus ribu adalah seratus juta jadi kalau ada property seratus juta ditukar bisa seperti itu jadi life sendiri itu digunakan sebagai basisnya real estate tapi juga ada bagi hasilnya karena dari real estate-real estate yang banyak ini yang membasiskan token life itu kan meng-generate revenue dalam bentuk sewa dalam bentuk misalnya kos-kosan gitu ya jadi itu revenue nya kita bagikan kembali nih ke pengguna jadi pemegang life mereka bisa mendapatkan bagi hasil oke jadi memang ekosistem life ini dibangun semua berbasiskan komoditas fisik ya? betul nah kalau yang tadi property dikatakan setiap property ini misalnya ya saya penasaran nih bisa cerita detailnya misalnya ada 2 property atau 3 property atau berapapun itu cara direpresentasikan dengan token life nya gimana sih? jadi kita punya property beberapa property yang memang under developer oke misalnya kita punya property A yang kita hargai 10 ribu life oke 10 ribu life kalau kalian punya 10 ribu life kalian mau dapat property ini kita kasih dikasih gratis? kita kasih gratis ditukar dengan life ya maksudnya jadi saya punya 10 ribu life saya bawa ke Pak Indra saya bilang mau ditukar dengan property yang senilai itu bisa ya? bisa oke bisa jadi tapi kalau property pasti ada pajak ada akta notari segala macam iya dong kan kita warga negara yang baik warga negara yang baik itu harus ya kewajiban warga negara yang baik iya jadi kita kewajiban itu harus memang harus di selain ditukar memang ada kewajiban itu cuman langsung kita tukar langsung tukar jadi walaupun kan kita tadi bilang harganya 100 ribu kita patok walaupun harga life mungkin sekarang 50 ribu atau mungkin lebih rendah lagi tetap kita akunya 100 ribu oke berarti ini kesempatan ini ini kesempatan untuk mungkin milenial-milenial ya yang bilang beli rumah sekarang mahal ya di Jakarta mahal ya tapi dengan adanya misalnya harga life turun ya ini berarti kalian bisa beli rumah dengan diskon 50% oke oh karena bagi hasilnya tetap berdasarkan 100 juta rupiah ya? karena harga token life untuk penukaran berdasarkan 100 ribu rupiah oh iya betul jadi apapun terjadi sebenarnya ditukarnya dengan 100 ribu rupiah ya? iya jadi apapun terjadi harganya 10 ribu life mau life harganya jadi 1 rupiah 10 ribu life tetap kita kasih oke jadi misalnya properti yang dipegang di manage sama timnya life ini menghasilkan uang sewa atau menghasilkan revenue dari kos-kosan misalnya aja itu dibagikan itu setiap tahun setiap 2 tahun sekali atau kapan? iya iya jadi kita punya beberapa properti ini propertinya kita cari yang produktif kita nggak mau properti yang mungkin nggak menghasilkan ya jadi kita punya beberapa properti yang kita jadikan kos-kosan oke nah kos-kosan ini kan pastinya setiap bulan mereka bayar ya yang tinggal di situ nah itu hasil dari kos-kosan ini kita berikan kepada pemegang life oke jadi tiap bulan kita kasih bagi hasil ini kalian yang pemegang life cuma cukup berpartisipasi dengan staking oke dengan staking stakingnya ini simple banget kalian bisa kunjungi live.lan disitu ada mekanismenya tinggal isi formulir ikuti staking lalu kita bagikan nih nah pembagiannya ini kita dalam bentuk life goal yang sudah bisa ditukar dengan emas ya? yang bisa ditukar dengan emas jadi bukan token abal-abal tapi kalau mau ditukar beberapa gram emas juga bisa ya? betul jadi kita nggak membagikan dalam bentuk life lagi karena kalau beberapa ekosistem lain seperti itu kalau kita nggak kita membagikan dalam bentuk yang bisa ditukar emas bisa dijual secara liquid oke nggak benar sih kalau misalnya token yang dibaginya dalam bentuk life lagi kan artinya terdilusi ya? inflasi inflasi ya akhirnya inflasi lama-lama inflasi suplainya terlalu banyak terlalu banyak nggak sebanding dengan aset fisik yang dipunyai betul sekali logikanya menarik sih boleh tau kalau untuk bagi hasilnya sekarang ratenya berapa sih untuk setiap life itu? oke jadi kita bagi hasil itu setiap tanggal 18 18 setiap bulannya kita announce nih kita bagi berapa? nah kalau bulan lalu itu bahkan bulan ini juga ya itu kita hampir mencapai 30 gram emas kita bagi 30 gram emas dibagikan? tiap bulan tiap bulan tiap orang yang partisipasi staking itu berapa persen? macam-macam ya tergantung staking yang mereka joinnya berapa oke kayak kemarin lah bulan lalu misalnya itu secara percentage APR berapa persen? oh jadi kalau kita sendiri bulan lalu misalnya ya itu hampir mencapai 25% APY 25% APY itu artinya kalau kita 25% jadi sebulan sekitar 2% lebih ya? 2% lebih hampir dua kali daripada deposito ya, malah tiga kali dari deposito dan itu kita bagi dalam bentuk emas yang harganya naik terus luar biasa bisa dikatakan costa staking ini salah satu APY terbesar sebenarnya ya bisa dikatakan seperti itu, tapi yang paling mungkin poin yang paling menarik disini adalah ini berdasarkan aktivitas bisnis real, aktivitas bisnis sewaan bukan dari goreng-gorengan ya, saya no comment kalau itu kan katanya kalau terlalu banyak makan gorengan itu kolesterol gitu jadi memang dari hasil sewa itu real, jadi memang bukan dari life-nya kita dapat kita bagi lagi enggak tapi memang ada aktivitas ekonomi yang real disitu, kita bayar pacet juga oke tentunya sebagai warga negara yang taat ya boleh tahu untuk life ini ada coin market cap dan coin gecko-nya enggak sih? ada, jadi kita punya coin market cap, kita ada di coin gecko juga, bisa di search disitu life ya jadi logo kita adalah logo life yang di dalamnya mungkin filosofinya di dalam ada warnanya life gold, warnanya life silver, jadi warnanya warna-warni oke, itu ada, jadi semua warna dari ekosistemnya si life ya? betul nah kan di Indonesia ini perdagangan komoditas token blockchain itu diatur sama bagerti sampai sekarang ya? betul nah life itu kemarin sempat ada daftar yang boleh diperdagangkan tuh, life ada di situ atau enggak eh? iya, untungnya kita ada di situ ada di situ ya jadi boleh diperdagangkan dan memang legal diperdagangkan oke, jadi makanya juga ada di indotex guys kemudian kalau kita bicara mengenai life nih, tapi kan beberapa teman-teman nih sempat denger yang awal-awal life muncul itu kan berangkat dari backgroundnya Pak Indra ini kan di startup kesehatan ya? betul life itu kan sempat membuat beberapa produk yang berhubungan dengan kesehatan betul nah boleh cerita gimana sih dari kesehatan sekarang menjadi token blockchain berbasis dengan komoditas? oke, jadi kita memang berangkat dari saya pertama kali membuatkan dokter sehat ya? kita berangkat dari kesehatan, dari situ kita melihat adanya kesempatan di kesehatan cuma memang kalau kesehatan ini kan sebuah perjalanan yang panjang nah dari situ kita lihat dengan ekspektasi-espektasi holder life ya kita lihat kayaknya ada kesempatan yang lebih cocok di membuat token-token yang mempunyai intrinsic value yang kuat yang mempunyai aset fisik yang kuat jadi mereka tidak rentan terhadap naik turunnya market terhadap value daripada token yang dipegang oleh holder ini walaupun mau turun mau naik mereka tetap sama aja karena bisa dijual secara fisik oke, ini di webpapernya saya sempat baca kan saya juga advisor-nya di live ya waktu awal-awal itu kalau nggak salah namanya LiveX ya? LiveX jadi memang dari dulu itu kita waktu buat live awal memang sudah kita canangkan kayaknya LiveX adalah salah satu evolusi yang harus kita lakukan oke, siap, menarik sih karena kalau kita bicara di Indonesia ini sekarang banyak banget token blockchain metaverse, token blockchain game token blockchain berbasis yang mirip Bitcoin, Ethereum yang dilakukan LiveX adalah membuat token blockchain berbasis aset fisik pertama kali di Indonesia ya iya berikan tepuk tangan dong kasih tepuk tangan ini hari ini penontonnya ini lebih jina karena yang kita undangi laki-laki tetapnya pakai baju cosplay jadi untuk spesial nih untuk sobat postcard ya kita kasih sebuah hampers Idul Fitri kebetulan kita memang waktu tapping dan mungkin waktu publish video ini ini momen Idul Fitri nih jadi kita kasih sebuah hampers ini dari LiveX Selamat dari Raya Idul Fitri di dalamnya ada beberapa merchandise nih dan kebetulan karena ulang tahun Live juga yang kelima tahun jadi di dalam ini ada tumblr, ada buku juga, ada bawa pen, dan ada e-money wow maka terima banget Pak Indra jadi teman-teman sahabat postcard bisa ikutan dapat merchandise nya Live ini iya, jadi kita bagi-bagi THR juga dari postcard iya bisa, bisa tinggal like, komen, dan share terus kemudian Pak Indra kita lanjut lagi nih tentang bahas masalah Live ya nah kalau kita lihat dari pada Live ya Live ini kan plan nya ke depan rencana gimana sih Pak Indra? jadi kalau Live sendiri kita memang fokusnya seperti tadi saya bilang adalah mentokenisasi aset digital oke jadi kita melihat ada beberapa tentunya selain komoditas yang kita sekarang punya yang mau kita kembangkan, mau kita perbanyak adopsinya kepada publik kita mungkin akan melihat komoditas-komoditas lain apakah bisa kita lakukan hal yang sama yang tujuan kita supaya trading-trading aset yang sekarang berlangsung secara konvensional secara fisik itu bisa dimorganisasi keuntungannya apa ini? sebetulnya ini saya juga mau bahas sedikit berita nih jadi kalau kalian tahu mengenai BlackRock jadi BlackRock itu adalah sebuah private equity atau perusahaan investasi yang sangat besar ya yang terbesar ya terbesar di dunia terbesar di dunia jadi mereka bahkan masuk di perusahaan-perusahaan seperti besar dari Apple seperti yang lain-lain yang banyak lah bahkan sampai di Indonesia ada di perusahaan ojek online kita juga ada e-commerce kita juga masuk mereka sangat bullish mereka sangat percaya pada blockchain terutama blockchain yang berhubungan dengan RWA atau Real World Asset oke jadi mereka percaya bahwa nilainya akan naik seribu kali lipat dalam 10 tahun jadi benar-benar token yang merapresentasikan Real Asset ya? Real Asset nah oleh karena itulah maka kita sangat percaya bahwa ini bisa memberikan sebuah keuntungan keuntungannya apa sih? kalau kita join antara blockchain dengan trading komeritasi yang ada sekarang keuntungannya adalah pertama tradingnya 24 jam oke itu sangat-sangat membedakannya 24 jam 7 hari dan juga ada global liquidity liquidity-nya akan terhubung dengan trader-trader di luar tentunya ya mungkin ya yang ketiga adalah fractional ownership jadi kalian mau beli emas seperti tadi nggak harus punya uang banyak bisa punya uang cukup sedikit saja gitu 10 ribu rupiah saja mulai dari indotax.com oh thank you ya indotax guys indotax itu utangnya doang jadi tadi kalau dikatakan fractional ownership ya ini kan menarik ya karena kalau kita bicara emas kan orang masih bilang ah kalau cuma 1 gram 1 juta rupiah paling nabuh sebentar bisa beli 1 gram ya kan silver apalagi bisa beli silver mau 10 gram 100 gram itu masih agak gampang lah nah tapi kalau kita bicara mengenai property itu kan nggak semua orang bisa membeli property dengan cepat betul kalau kita bicara mengenai mimpi punya rumah kos itu kan banyak banget orang yang bermimpi pengen punya rumah kos kan nah ini dengan adanya live ini berarti orang bisa mempunyai rumah kos hanya dengan uang 10 ribu rupiah ya betul sekali dan dapat bagi hasil dari hasil rumah kos itu betul jadi kalian bisa mencicil ya kalau mungkin di kehidupan nyata kan nggak mungkin mencicil 1 meter x 1 meter itu nggak bisa emang berada lah kuburan gitu ya di sepakan juga nggak bisa jadi kita dengan fractional ownership kalian mulai dengan 10 ribu rupiah kalian memiliki token live yang memang berkaitan dengan property propertinya berbentuk kos-kosan yang juga kan membagikan hasil sesuai proporsi tentunya kepada token kalian tapi kalau misalnya nanti sudah punya 10 ribu live atau 100 ribu live atau berapapun itu dituker ke live itu kos-kosannya boleh kita tutup nggak sih? terus diganti sama kita ingin bikin rumah disitu boleh nggak? boleh jadi kita misalnya kalian sudah mengumpulkan dari 1 live, 1 live sampai akhirnya menjadi 10 ribu live kalian menukar sebagai property itu akan menjadi hak milik kalian sertifikat atau nama kalian semuanya bisa diubah sesuai keinginan kalian jadi live management nggak campur tangan lagi ya? nggak karena itu sudah berpindah ke pemilikan menarik guys jadi buat teman-teman semua nih yang mau beli property dengan 10 ribu rupiah sekarang possible nih di indodax.com tentunya ya jadi itu cukup cari nama coinnya live ya? L-Y-F-E gitu ya? L-Y-F-E dan sekarang sudah 5 tahun ya live ya? iya betul sekali 5 tahun luar biasa ya tapi memang kadang-kadang kalau kita sudah bicara produk yang bukan gorengan itu kadang lebih nggak tahu rame ya? kalau boleh saya jujur ya? boleh nggak tahu rame dibandingkan yang menjual cuma seakan-akan angin kosong gitu kan ya? iya soalnya ini banyak orang nih yang cuan tapi diam-diam nih oh jangan diam-diam, nggak mau sharing-sharing ya? iya tapi kalau kita lihat dari bagi hasilnya cukup menarik ya? karena saya juga pantau setiap bulan ini bagi hasilnya lebih dari 24% ya? betul revenue lebih dari 24% setiap bulan dari harga token live-nya iya dan kita pun yang berpartisipasi dalam bagi hasil itu naik 4 kali lipat dari tahun lalu 4 kali lipat? ini kalau kita bicara tentang teknologinya, token live ini teknologinya berbasis apa sih? teknologi kita sekarang ini berbasis ERC20 atau Ethereum ya kita sangat suka Ethereum sebenarnya dari awal cuma Ethereum ini sendiri kan berproses ya hingga akhirnya sekarang mereka bisa menggunakan proof of stake oh proof of stake iya jadi dengan adanya itu segala biaya transfer segala macam jadi lebih lancar lebih baik maka dari itu kita memilih Ethereum oke jadi semua orang yang bisa pakai dompet metamasknya berarti ya? betul bisa dompet metamasknya, partisipasi, bisa beli, lain sepain ownershipnya bisa dengan mudah ya? betul atau kalian bisa menggunakan indodax.com sebagai wallet kalian terima kasih indodax oke teman-teman sahabat postcard gak kerasa nih kita sudah setengah jam lebih berbincang dengan Pak Indra mungkin sebelum kita tutup acara ini Pak Indra ada yang mau disampaikan kepada sahabat postcard? mungkin kepada sahabat postcard terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe karena ini adalah sebuah podcast yang sangat baik ya banyak sekali ilmunya saya nonton dari awal dari episode sebelumnya tapi juga jangan lupa untuk selalu buka indodax.com dan trading live disitu oke Pak Indra thank you banget sudah mengambil ke postcard ini nanti kita dari tim juga akan ikutan mempelajari dan harapannya token live ini bisa makin luar biasa dan ikut membantu merevestrisikan aset fisik komoditas di Indonesia melalui trading di token blockchain terima kasih ya sama ini kita ada kenang-kenangan nih buat Pak Indra dari postcard ya ada penghargaan sudah diberi kesempatan ya bergobrol sharing sharing terima kasih thank you terima kasih 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 terima kasih